Intro Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Minggu siang menyerahkan surat keputusan atau SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK untuk pengelolaan Lebih dari 91.000 hektare hutan sosial di Provinsi Jambi SK Menteri LHK ini diserahkan Presiden Jokowi kepada perwakilan petani seprovinsi Jambi Pada acara yang berlangsung di hutan pinus, PAL 11, Kota Jambi Penyerahan SK pengelolaan hutan sosial ini beruntukan agar rakyat memiliki lahan untuk berproduksi Dan dapat digunakan selama 35 tahun Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengharapkan agar petani tidak lagi menanam kelapa, sawit, dan karet Karena kapasitas produksinya sudah sangat melimpah Sehingga harga komoditas kedua tanaman tersebut ini kerap anjlok Jokowi juga menyarankan agar petani Jambi menanam komoditas lain yang masih dapat bersaing di pasaran Seperti kopi, manggis, nilam, kemudian minyak, akapahyang, garu, jengkol, dan lain sebagainya Kalau terlalu gede lagi, harganya nanti turun Kita harus sadar itu, kalau suplainya banyak, produksinya banyak, suplai ke pasar banyak Harganya turun, dimain-mainin dengan harga di pasar internasional Ini kan kita, sawit ini semuanya kan kita ekspor CBO kita ini kita ekspor Dan sekarang, ini untuk sawit saya beritahu Sekarang ini ada penolakan dari Uni Eropa Karena di sana juga nanam juga Yang mirip-mirip sawit, bukan sawit tapi Minyaknya mirip-mirip Minyak bunga matahari di Perancis Sehingga jangan semuanya mau nanam sawit semuanya Mana tadi yang mau nanam sawit? Jenis-jenis Taneman yang bisa kita tanam ini hanya sawit terus Sawit tanam, karet tanam Harganya jatuh Bareng-bareng, pusing bareng juga Nanam yang komoditas, yang mempunyai nilai lebih Kopi itu sekarang baru bagus-bagusnya kopi Tapi juga jualan nanti semuanya kopi Anjrok bareng-bareng lagi nanti Sampai jumpa